pengalaman naik kapal ferry dari pelabuhan ajibata ke pelabuhan ambarita buat temen-temen yang mau jalan-jalan ke danoto basa mosir wajib banget tonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua welcome back with me di channel yang suka membahas tentang content vacation dan juga staycation seru hari ini aku berencana mau nyebrang nih naik kapal ferry dari ajibata ke ambarita yaitu dari parapat ke samusir gitu lah ya nah ini merupakan pertama kalinya aku naik kapal ferry di samusir jadi bakal super excited banget ya ini aku berangkat ke pelabuhan ajibatanya menggunakan angkot karena memang transportasi disini yaitu cuma ada angkot nah ini aku langsung bilang aja sama si bapaknya buat turunin aku di pelabuhan ajibatanya sebelumnya aku udah beli online liwatferryz.com ya jadi pas sampai sini langsung ditukerin aja ininya tiket onlinenya menjadi tiket fisik gitu ya nah kira-kira begini penampilan tiketnya ini aku udah beli dari jauh-jauh hari ya guys ya jadi pas sampai sini aku langsung tukerin tiket aja nah sekarang aku bakal kasih tau gimana kondisi pelabuhannya ya pas masuk ke dalam ini tuh kayak ada semacam mesin tap-tap kode gitu ya tapi gak tau kenapa ini gak ada penjaganya dan kayaknya mesinnya juga lagi belum beroperasi ini sepi banget guys aku gak tau kenapa ya apakah aku datang ke pagian atau karena ada banyak orang yang mau kesini juga ya tapi lebih banyak menggunakan kendaraannya aku gak tau ya nah dari sini aku coba buat keluar dan langsung dong kita bisa melihat ini dana otoba yang super cakep banget guys dari sini tuh kelihatan kayak ada ikan-ikannya gitu dan dari kejauhan juga udah aku bisa lihat itu ada kapalku ya tapi emang belum waktunya boarding jadi masih harus nunggu dulu nanti kalau udah dipanggil sama petugas ayo masuk ke dalam kapal baru deh aku jalan ke kapal ya nah setelah nunggu beberapa lama akhirnya aku udah panggil juga dan sekarang langsung deh aku menuju ke kapal buat kamu yang bawa kendaraan kayak mobil motor biasanya nyimpannya di sini nih ya terus abis noro mobil langsung naik ke atas menggunakan tangga ini nih ini tangganya ada di bagian kanan dan kiri tapi aku ini masuk ke lewat tangga kanan ya nah tuh lihat ini ada mobil yang lagi pada masuk ini kayaknya mobilnya masih banyak yang ini nih guys masih masuk satu persatu mungkin ada pengecikan atau segala macem aku gak tau ya dan ya sekarang kita bakal room tour nih ya kira-kira gimana kondisi kapal ini nah ini merupakan ruang VIP aku gak tau berapa harganya karena sekarang aku pesennya di ruangan reguler biasa pas masuk ke dalam di sebelah kanan ini langsung ada toilet ya toiletnya berbeda antara laki-laki dan perempuan tapi sekarang aku mau kasih tau kondisi ruangan dalamnya dulu nah ini dalamnya kira-kira seperti ini ini tuh ruangan ber AC jadi gak boleh merokok disinya guys ya ini ruangannya cukup dingin dan buat temen-temen yang dari luar itu kepanasan bisa langsung masuk aja ke dalam ini untuk bangkunya bisa bebas duduk dimana aja gak ada nomor kursinya nah ini mumpung lagi adem kan jadi orang-orang pada duduk di luar aja sebelum menikmati pemandangan dan otobai yang super cakep banget di bagian belakang ini bangkunya seperti ini kira-kira bentukannya kapal ferry ini ada 3 lantai ya guys ya yang pertama tuh lantai paling bawah itu buat basement ataupun buat parkir mobil, motor, segala macem, kendaraan lalu di lantai 2 itu ada tempat buat penumpang ada bangku-bangku, ada VIP dan reguler dan di lantai atas ini ada nih guys ini merupakan tempat kayak lounge gitu jadi buat temen-temen yang mau kayak mau makan-makan ataupun mau merokok bisa disini ya dan tolong guys buat temen-temen yang mau kesini kalau merokok di lantai 3 aja jangan sampai di lantai bawah karena itu apa ya ada anak-anak ada ibu hamil segala macemnya tapi gak tau kenapa para penumpang disini kayak kayak gak menghiraukan himbawan itu dan mereka tetep aja merokok di bawah ya bahkan asapnya itu suka masuk sampai ke ruangan yang AC gitu guys itu cukup mengganggu sih kalau kata aku mungkin bisa nih petugas disini lebih tegas lagi untuk mengingatkan supaya merokok tuh di tempatnya ya jadi orang-orang yang dibuat tuh gak terganggu gitu nah kira-kira begini view dari lantai 3 lantai atas cukup bagus juga tapi karena aku terganggu sama asap rokok jadi aku turun lagi ke bawah ya ini tangganya cukup curam ya jadi harus hati-hati buat kamu yang bawa bocil naik turun tangga tuh hati-hati ya guys ya nah sekarang aku bakal coba lihat bagian depan fairingnya disini juga ada bangku-bangku juga tapi gak tau kenapa ini kayak panas gitu ya nanti mungkin kalau sudah jalan kapalnya aku bakal coba ke bagian depan mungkin dia bisa lebih adem sedikit nah dari depan sini kelihatan tuh ya bangku-bangku VIP ya buat temen-temen yang mau pilih kursi VIP bisa beli tiket langsung offline sih kayaknya ya tapi kalau beli tiket online cuma bisa beli tiket regular doang guys gak bisa pilih VIP gitu nah ini kapal fairingnya udah mulai jalan dan langsung aku bisa lihat view yang super cakep banget guys sepanjang perjalanan tuh selama 1 jam aku super puas banget naik ini gak kerasa karena emang view-nya super bagus banget dan alhamdulillah akhirnya aku nyampe juga di pelabuhan Ambarita dari pelabuhan aku langsung ketemuan sama orang sewa motor ya jadi sebelumnya aku emang udah kentok-kentokan sama tukang sewa motor jadi pas sampai sini langsung aku danterin motornya gitu ya untuk sewa motor disini aku dapat di harga Rp110.000 perharinya dan ini work it banget karena emang di Samosir tuh jarang ada transportasi umum dan kemana-mana tuh emang harus sewa kendaraan guys dan dari sini aku langsung menuju ke tujuan pertama aku yaitu ke Hotel Mariana Resort ini merupakan satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di Samosir dan aku super excited banget bisa stay disini pokoknya next ke depan aku bakal kasih tau gimana suasana, gimana review hotelnya ya makanya jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya gak ketinggalan info staycation dan juga staycation berikutnya oke deh sampai disini dulu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati